Bukan sekadar gimmick, ternyata ini tafsir joget gemoy Prabowo Subianto, dibalik kemenangan yang segera Prabowo raih, tersimpan beberapa cerita menarik yang mengantarkan sosoknya hingga menjadi pusat perhatian, pada masa kampanye, Prabowo dikenal dengan citra baru yaitu, gemoy. Tak hanya itu, Prabowo bahkan melakukan tarian, atau joget ciri khas di setiap kampanye yang ia lakukan. Lantas, joget gemoy pun menjadi tren hingga diikuti sejumlah fanatiknya, rupanya ada arti dibalik goyang gemoy, yang kini menjadi hits seantero jagat, jadi ini di keluarga saya, kakek saya Pak Margono, beliau orang Jawa Tulen dari Banyumas, zaman itu kan gak ada televisi, Jadi hiburannya ya wayang, bermula dari kebiasaan sang kakek, terbawa hingga ke ayah Prabowo Subianto, lantas dirinya juga menerapkan gerakan yang sama setiap kali mendapatkan kabar bahagia, persis dengan jogetnya yang viral. Nah bapak saya juga begitu kalau ada berita baik, kalau kita di keadaan seneng, saya juga begitu udah 15-20 tahun kalau ada berita baik saya pasti goyang, makanya anak buah pasti tau. Wah ini pasti ada berita baik soalnya bapak baik, jadi ya reaksi saya begitu, karena saya bahagia. Tandasnya, sang calon pemimpin RI itu pun tak mau menanggapi hal negatif. Makanya kalau ada yang selalu cari negatif saya gak mau, yang penting itu happy, pungkasnya.